Pemirsa Operasional Kereta Api Serayu, tujuan Jakarta, Purwokerto memasuki hari kedua. Penjualan tiket secara online dan offline pun terus meningkat. Hari kedua Operasional Kereta Api Jarak Jauh, tujuan Jakarta, Purwokerto, jumlah calon penumpang yang membeli tiket meningkat. Para calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum membeli tiket secara online maupun offline. Mulai dari surat bebas COVID-19 hingga surat izin keluar masuk. Mereka juga wajib menggunakan masker, pelindung wajah, dan di cek kesehatannya secara berkala. Kalau untuk yang membeli tiket langsung go show, mereka harus menunjukkan dulu hasil tes PCR atau rapid test seperti itu. Dan kemudian juga SIKM kalau untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ya karena area Jakarta. Nah kemudian juga kalau untuk yang membeli lewat online, mereka juga sudah membawa hasil rapid testnya karena nanti akan diperiksa di area boarding seperti itu. Selama beroperasi, kereta api serayu hanya menampung 70% dari kapasitas maksimal penumpang. Selain kereta api serayu, jumlah kereta jarak jauh lainnya juga akan dioperasikan secara bertahap. Kereta-kereta ini akan diberhentikan di stasiun Senen, Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.